Saat Fajar menyingting, matahari menyinari Kalisia dengan cahaya keemasan. Dan dengan itu, dekat baru muncul di hati Putri Kalista. Dia tidak akan membiarkan cerita yang berakhir dengan kesedihan. Dengan semangat yang semarak, seperti taman yang ia kagumi, ia memutuskan untuk mencari takdirnya sendiri. Takdir yang tidak terikat oleh ekspektasi bangsawan atau kasih sayang tak terbalas dari seorang tukang kebun. Camillo juga mendapati dilingnya berada di persimpangan jalan. Kehidupan mewah yang diinginkan Drusia sangat kontras dengan kegembiraan sederhana yang ia temukan di tanah dan mekarnya Taman Kalisia. Semakin banyak dia mengetahui dunia Drusia, semakin banyak pikirannya kembali ke Kalista yang ketulusan dan keanggunannya melebihi permata termegah. Di tena kehandingan malam, Camillo menentukan pilihannya. Dia menulis surat kepada Drusia dengan hormat memutuskan pertunangan mereka. Dia tidak bisa menambatkan hidupnya pada seseorang yang jantungnya tidak bertetak selaras dengan jantungnya. Dengan surat yang dikirinkan, dia berkelana ke hutan, berharap menemukan Kalista dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus jika bukan pengakuan perasaannya. Kalista sementara itu menemukan penghiburan saat ditemani Putri Mahira yang berbagi cerita tentang cintanya yang hilang, Arash. Bersama-sama, mereka berbicara tentang ketaharian cinta yang rumit dan keberanian yang diperlukan untuk mengikuti langkah-langkah yang tidak terduga. Seperti yang sudah ditaktirkan, jalan Camilo bersinggungan dengan kedua Putri. Di bawah kanopi pepohonan kuno, dia menemukan Kalista. Matanya mencerminkan kebijaksanaan perjalanannya. Reuni mereka merupakan permadani emosi, terjalin dengan benang penyesalan, harapan, dan cinta yang tumbuh yang telah melewati badai keraguan. Bersama-sama, mereka kembali ke Kalisia, tempat taman bermekaram lebih cerah dari sebelumnya, seolah merayakan penyatuan dua hati yang akhirnya menemukan ritmenya. Sedangkan Putri Mahira, dia tersenyum penuh arti, karena dia percaya bahwa angin takdir selalu berubah. Dan mungkin, suatu harga nanti, mereka akan membawa Arash kembali ke sisinya. Maka, kerajaan Kalisia bernyanyi dengan kisah ketangguhan cinta tentang seorang putri dan tukang kebun yang cintanya berkembang, bukan dalam bayan-bayan tahta, namun dalam jahaya buatan mereka sendiri.